Dua orang tewas dan belasan lain luka-luka usai sebuah bus rombongan study tour siswa SMP menabrak sebuah truk di Tol Jombang, Mojokerto. Polisi menduga kecelakaan disebabkan supir bus mengantuk. Bus yang mengalami kecelakaan di Tol Jombang ini diketahui merupakan bus rombongan study tour SMP PGRI 1 Wonosari, Kabupaten Malak. Bus yang ditumpangi 33 anak SMP ini nampak hancur usai menabrak sebuah truk di Kilometer 695-400 Tol Jombang, Mojokerto. Insiden kecelakaan ini terjadi ketika bus pariwisata Bimoryo-Nopol W7422UP yang dikemudikan Yanto 36 tahun warga Blitar melaju dari arah Yogyakarta menuju Malak. Di lokasi kejadian diduga pengebudi mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Bus oleng ke kiri dan menabrak truk bermuatan gerabah. Dua orang dinyatakan meninggal dunia yakni kernet bus bernama Edy Sulistian Notok, warga Kabupaten Blitar, dan Edy Krishna Handaka, guru sekolah. Kedua korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Sedangkan 15 orang penumpang mengalami luka dan dibawa ke RS Basunimo, Mojokerto. Kasus ini kini ditangani PJR Polda Jatim dan Satlantas Pores Jombang. Kasus ini rombongan SMP dari Malang yang pulang dari Jogja, tidak kembali ke Malang lagi mengalami kecelakaan. Demikian mas. Penyebabnya, mohon izin kami masih mendalami sebab-musababnya Namun terdapat data bahwasannya sopir tersebut tidak ada cadangan sopir Kemungkinan menurut dari keterang saksi yang ada dalam bis itu mengalami mikrosip Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih sudah menonton